Intro Oke masih di Kurawa Project dan Kandang Babi 31 Kita berada tempatnya di daerah Bekati Yaitu di depannya di Stromas Berto Kita lihat disini disekitarnya walaupun suasana PPKM gini Tapi mereka masih beroperasi Dan dibelakang kami ada bagian-bagian yang harus dilihat oleh pangker-pangker sejati Yaitu ikut aja guys Apa sih yang bikin penasaran bagi anda? Ikut Yuk guys kita ikuti ya Pangbulinan di Pangroker di Kurawa Project dan Kandang Babi 31 ini Oke kita akan memasuki wilayah Mas Berto yang tadi udah dikumpas di tas Sekarang dilihat kita memasuki kawasan TATU Nah TATU ini mungkin pas PPKM pembatasan ini Lagi pandemi ini mungkin ini agak-agak ditutup gitu ya Ditutup Tapi kalau 1-2 ada yang menggunaknya ya siap beroperasi Siap melayani dan konsumen Siap untuk kita tuh Cuman gak seramai dulu seperti sebelumnya ada PPKM gitu Yuk guys ikut terus dengan kami disini Disini kita akan memasuki studio Studio yang dikala itu dan studianya masih tetap Ini studio Mas Berto Oke guys para pangker Belakang sedikit membahas tentang produksi Ya apa yang mau diproduksi apa yang dikerjakan di saat-saat PPKM ini Nah disini guys para pangker sejati yang ada dimanapun di Indonesia maksudnya ya Jangan di dunia pelangkorn saja mau tau ya di dunia Mars di Indonesia dan di Pekasi ini Mas Berto Mas tetap berkata disini ada ruang produksinya Sablon Mas Berto ya Pak Ya Ini Mas Weng Lagi ngapain ini Pak Lagi naik cetak produksi Mas Berto Kingdo Halo Oh iya CS everybody Oh iya CS everybody untuk peremp pangker Jati ya Bukan cuma pangker semua kalangan Semua semua kalangan Semua kalangan Ini kawas dibuat untuk semua kalangan Semua kalangan Kebetulan ya Produksinya saya mungkin orang-orang bilang pangker gitu Hahahaha Dan apa Dan itu namanya Saya Ray Ray Dan itu Artis Tato Oh dari apa Oh itu artis Tato itu Uta 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 dan Uta Uta Desainernya Desainernya Oh desainernya hebat Ya Saya penjaga wilayah Hahaha Bebas bang Bebas bang Bebas bang Bebaskan 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 Asli Barang asli Produksinya tepat Ya Asli sekali dari Mas Bertol 120% 120% Asli kawasnya Masa pelontongnya asli Desainnya bagus Pokoknya ya guys Bukan kaleng-kaleng Ya bukan kaleng-kaleng Hahaha Waktu masih disiplikkan orang tua Dinasnya di tanda Pukit terkendir ya Dengan penyarga Untuk tidak lagi ke tutis Jualah kan Tapi masih kontrak Di Negara Hahaha Hahaha Ya Mas di ruang kerjanya Mas Pertoling Dan disini juga kami bisa melihat bagaimana efek daripada PPKM Dan disini di Sepi Tapi masih berkarya cuma ada kelihatan yang berturang dari produksi Yang ini Terus ikuti Guys Uang kawas Uang kawas Uang stock kaos Jadi anda kalau mau memiliki kaos dari Mas Berto Kingdom harus Yang original 120% Ya ke Bekasi ini Di Mas Bertonya langsung Oke guys, ikuti saya terus di Pangulinan Kurawa Project dan Kandang Bambi 31. Inilah produksi-produksi kawas dari Mas Berto yang diproduksi ini. Kita masih di wilayahnya Mas Berto dan kita mau bertanya-tanya kepada siapa Bang? Bang Benges. Bang Benges, ya ini lagi mengolah sesuatu untuk masak. Karena efek daripada PPKM dan pandemi ya. Tapi tetap kita masih berkarya, harus semangat dan beraktifitas. Kegiatan selain ini masak atau produksi lain enggak ada ya Bang? Ya produksi sih ada, tapi volume-nya kita enggak sekenceng dulu lah. Oh, enggak sekenceng dulu. Harus dicari dua, ada otoran dari luar buat makan-makan aja selama PPKM ini. Jadi tetap aja walaupun pemain PPKM pandemi, kita masih beraktifitas ya Bang ya? Harus dicari-cari aktivitas supaya kita juga tetap bisa makan. Karena kita kalau enggak aktivitas, cari-cari aktivitas kegiatannya, mau nyari duit, ya kita mau makan dari mana? Iya betul-betul Bang, betul. Cuma di stok-stok dong, tapi enggak dikasih duit. Gimana dong? Iya betul. Jadinya PPKM. Pemuda pengen-pemuda. Pengen punya kaos Mas Berto. Jualan dong. Pengen punya kaos Mas Berto. Jualan iklan promo lagi. Ya enggak apa-apalah yang penting loh kita masih beraktifitas, punya cita-cita, masih terus ya berjalan. Masih ini harus bertahan terus. Harus bertahan terus melaksanakan kehidupan kita ini. Masih tetap berduhan. Wajib-wajib. Wajib berduhan. Diam-wajib. Keluar dari hatinya. Terus semua. Itu semua tanya-tanya begitu. Sudah, 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 sudah diambil. Sudah, sudah, sudah diambil. Ini takut 3. Takut banget. Sekarang juga banyak kita mau cain. Kalau di kampung-kampung ini lihatnya ambulan. Berapa ambulan yang keluar? Begitu langsung diuling. Keluar terus. Kalau 3 berarti Singapura. Woi, pengulinan dimanapun ada berada. Masih tetap di jalur PPKM. Dan kita masih tetap berjalan. Mereview-review. Dan tadi pagi sampai saat ini kami ngobrol dengan Mas Berto Kingdom disini Yang ada produksi, ada tato, ada studio juga Kita berterima kasih dan mengucapkan Terima kasih banyak ya Bang Nia Agar sambutannya mudah-mudahan menjadi berkah, barokah Dan menjadi suatu masukan bagi kita Bahwa kita di masa PPKM ini harus terus berkreatif, beraktifitas Dan kalau Anda mau mendapatkan merchandise Langsung aja datang ke Mas Berto Kingdom, daerah Bekasi Atau bisa melalui ilmokan, apa-apa lah Pokoknya gunakan merchandise asli Jangan yang ngabal-abal kalau mau beli kaos Jangan yang kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng Dan kita sebentar lagi mau pamit dari sini Kita mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada Mas Berto Yang telah menerima kami disini Beserta guru-guru dan rekan-rekan Tetap semangat Jangan lupa like, share, and comment Dan bunyikan loncengnya di Kurawa Project dan Kandang Pabit 31 Disini juga Mas Berto Jangan lupa di sentil-sentil oke Channelnya ya disana Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax